Halo, pada video ini kami akan berbagi cara daftar BRIMO bagi yang sudah punya rekening di BRI Nah, bagi teman-teman yang belum punya akun BRIMO, teman-teman bisa mengikuti video ini Teman-teman tidak perlu datang ke BRI, teman-teman hanya perlu mempersiapkan smartphone yang digunakan untuk mendaftar Nomor HP yang terdaftar di BRI, email, KTP, serta nomor rekening BRI teman-teman Serta jangan lupa juga untuk pulsa atau nomor HP yang mau didaftarkan itu memiliki pulsa Karena nantinya kita akan menerima SMS berupa notifikasi atau konfirmasi saat mendaftar Dan itu biayanya biasa diwebankan kepada pengguna atau pendaftar Jadi bagi teman-teman yang ingin punya akun BRIMO, yuk simak langkah-langkahnya pada video ini Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu Like dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Langkah pertama, teman-teman perlu install aplikasi BRIMO terlebih dahulu di Playstore Atau app store untuk pengguna iPhone Setelah terinstall, silahkan buka aplikasi BRIMO Nah di halaman awal kita akan ditanya apakah sudah punya akun atau belum punya akun Akun di sini adalah akun BRIMO Jadi yang kita pilih adalah belum punya akun Nanti kita akan ditanya lagi apakah sudah punya rekening BRI atau belum punya Nah bila teman-teman mau daftar BRIMO dan sudah punya rekening Maka ya, saya sudah punya rekening BRI Tetapi bila teman-teman mau daftar BRIMO dan tidak punya rekening BRI Silahkan pilih saja belum punya Tetapi pada video ini kita akan menunjukkan daftar BRIMO tetapi sudah punya rekening Maka yang kita pilih adalah ya, saya sudah punya rekening BRI Nah pada selanjutnya, klik saja tombol buat akun BRIMO Setelah buat akun kita klik Nah aplikasi biasanya meminta izin untuk aplikasi BRIMO Nah silahkan berikan saja izin untuk aplikasi ini Nah setelah itu kita akan melihat langkah-langkah dalam daftar BRIMO Nah di sini kita bisa lihat bahwa untuk tahap pertama yaitu kita perlu persiapkan dokumen Kemudian pengisian data Kemudian kita verifikasi diri Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu kita perlu membuat username Jadi kita jika kita merasa sudah siap untuk memulai Kita bisa langsung klik tombol mulai sekarang Nah di sini kita bisa melihat petunjuk untuk upload ambil foto Jadi kita perlu ambil foto di sini Foto KTP harus adalah KTP yang asli bukan foto kopi Kemudian semua permukaan KTP harus nampak jelas dan seluruh permukaannya harus masuk dalam area kamera Jika sudah siap ambil foto klik saja tombol ambil foto Nah pada saat ini ketika semua permukaan KTP sudah nampak klik gunakan foto Nah di sini ketika berhasil kita akan masuk pada halaman penginputan data Jadi pastikan di sini apa yang kita inputkan itu sesuai dengan apa yang ada di KTP Jika sudah klik tombol lanjutkan Nah di sini kita akan diminta untuk konfirmasi data yang kita inputkan Termasuk tanggal lahir dan nama ibu kandung Jadi pastikan itu sama dengan apa yang ada di kartu keluarga Jika sudah benar klik konfirmasi yang ada di bawah Nah selanjutnya kita akan masuk pada penginputan nomor rekening Jadi kita bisa ambil nomor rekening kita yang sudah kita siapkan sebelumnya Lalu kita masukkan nomor rekening Jika sudah kita klik lanjutkan yang ada di bawah Nah selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan nomor handphone dan email kita yang aktif Jadi kita masukkan nomor handphone kita di sini Sesuai dengan yang pernah kita daftarkan pada saat pembukaan rekening Nah ketika kita klik lanjutkan maka kita akan mendapatkan SMS dari BRI Jadi kita perlu membukai SMS ini Silahkan klik link yang dibagikan Nantinya kita akan diarahkan pada halaman verifikasi Anda sudah melakukan verifikasi nomor ponsel Jadi jika benar kita yang melakukannya Silahkan langsung saja kita klik verifikasi Nah selanjutnya kita perlu menginputkan lagi kode yang dikirimkan melalui email Jadi kita lagi perlu membuka email kita di sini Setelah kita masukkan 6 digit kode yang ada dari email Nah kita akan masuk pada halaman perekaman video Jadi pastikan kita di sini tidak menggunakan kacamata atau masker atau apa saja yang bisa menempati wajah Dan pastikan jaringan internet kita bagus karena pengambilan video akan dilakukan dalam jangka waktu 8 detik Nah di sini ketika kita sudah yakin dengan perekaman yang kita lakukan Kita bisa langsung gunakan rekaman Tapi kalau ketika masih belum yakin kita bisa ulangi rekaman yang ada di tombol bagian atas Nah selanjutnya kita akan diminta untuk melakukan foto selfie Jadi kita akan foto selfie bersama dengan e-KTP yang kita inputkan pada langkah sebelumnya Jadi kita bisa melihat atau membaca pengambilan e-KTP foto selfie ini Kemudian inilah langkah pengambilan ktp nya Jadi ketika itu sudah kita lakukan silahkan ambil foto Nah di sini kita akan diminta untuk menginputkan tanda tangan lagi Jadi kita akan menginputkan tanda tangan yang sesuai yang ada di e-KTP Jadi kita tanda tangan di kolom yang ada di bagian ini Nah setelah itu data akan langsung diverifikasi Nah ketika ini sudah berhasil Kita akan langsung masuk pada halaman konfirmasi Jadi kita pastikan di sini nama, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, serta nama ibu kandung Sudah sesuai Nah di sini kita akan diminta lagi untuk menginputkan kode tanda tangan digital Jadi ini akan diterima melalui SMS Jadi kita perlu membuka SMS lagi lalu inputkan 6 kode yang ada di SMS Nah selanjutnya untuk tahap yang terakhir kita perlu menginputkan username Jadi silahkan pilih username di sini Batas username yaitu sesuai dengan karakter yang ada di bawah yaitu 12-23 karakter Nah kemudian kita perlu membuat password Nah untuk password sendiri silahkan teman-teman pilih dari minimal dari 8 digit karakter Jika sudah seperti ini kita bisa langsung login pada akun BRIMO ini Nah ketika kita login kita perlu menginputkan username serta password yang kita buat pada langkah sebelumnya Nah setelah itu kita akan mendapatkan SMS lagi SMS ini berupa link yang dikirimkan lewat SMS Kita perlu mengklik link tersebut Nah di sini link itu adalah kita perlu membuat pin Jadi kita buat pin transaksi di sini Nah setelah itu kita akan masuk pada halaman BRIMO Jadi teman-teman bisa mencek saldo rekening BRI teman-teman Melalui ikon mata yang ada di bagian atas Jadi seperti itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini Semoga saja informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye